Nah ini kiri kita, kiri. Banting langsung, kiri. Nah, what's up? Tiba-tiba si Rigen kayak megang-megang langit, geser ke situ. Walaupun pas awalnya deres. Walaupun gue sempet lihat lo pakai payung tadi kan. Gue mah nggak takut gue digertak-gertak gitu, sikat. Lo mau ganti ban? Ganti, ganti pelek, ganti. Yang penting kontenin. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa. Semoga telahmu mendapatkan tuanya. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Gue cobain nih, gue sekalian. Wah, tihati lo. Ini nutup pintunya gimana? Keras lah. Coba lagi. Udah nih. Udah kuat, yakin? Yakin ya udah. Sempit sama lo, Gin? Sempit ya. Tapi ini bisa di ini nih. Gak bisa. Bro, patah dong. Itu patah. Patah dong, bos. Nah. Gue udah lama nggak bawa kopling nih, bros. Ganti. Gak tau masih bisa apa enggak. Ini kejar setoran kali ini spesial sekali. Karena awalnya rencana mau ngobrol-ngobrol ternyata dia bawa duit banyak ke Depok. Mau beliin angkot kita. Weh, weh, weh. Ngapain lo? Kok ini nggak? Belum masuk berarti. Masih belum masuk. Rem dulu dong. Mana rem? Nah. No, udah. Belum. Apa sih? Gak, masuk. Ya Allah, sampe bunyi gitu. Udah. Nah. Nih udah nih? Iya, gas dalam dikit. Dalam gasnya. Nah, mantap. Weh. Bisa beneran nggak lo, Gin? Bisa. Ini kita ke kiri. Ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Kanan apa kiri? Kanan di sini. Kanan. Hati-hati lo. Wah, gila ini. Ini pertama kali lo naik angkot? Bawa angkot? Dulu gue pernah bawa angkot. Angkot siapa? Dulu kan gue pas dagang bubble ini kan gue. Apa namanya? Nyobain angkot, nyetirin angkot gitu. Nyoba bawa. Dulu 2013. Kenalan nama orang di depan Indomaret. Ini ke kanan lagi? Iya, kanan lagi. Kenalan nama orang. Wis, wis, wis. Wah, gila ini kagak power steering. Ini bener tahun 90-an. Ini tahun 90-an. Iya. Gue bilang lo malah nggak percaya. Gue bikin tahun 2000-an. Iya. Enak tapi? Apa? Ya kagak enak lah ini mobil. Kagak jelas banget sumpah. Dibanding yang dulu yang gue cobain kayaknya lebih enak. Gimana orang-orang angkot yang bawa mobil? Kagak angkot lu yang kagak jelas. Kok kagak jelas ini di service banget kok. yuk dipanggil lu ya dipanggil makanya nah ini kiri kita banting langsung kiri nah nah barusan kalo di game itu kena berarti sikutnya tadi tuh lu kok mobil kayak bawa game nampain itu kok nyala mulu sih nah oke ini kemana ya lurus terus lu bawa mobil pertama kali kapan emang gian gua belajar bawa mobil itu dari SMA lah SMA tuh gua inget banget kelas 3 pertama kali akhirnya gua berani bawa keluar mobil sendiri dulu yang gua bawa mobil itu juga mobil kagak ada power steering nama mobilnya itu Holden oh Holden awas awas tahun 1964 1964 biarin aja pake feeling gelap gelap banget gelap gua kagak ngeliat ke belakang tapi tegang banget lu bawa mobilnya gian agak susah banget ya tapi kan kalo bawa mobil itu apapun mobilnya ya pasti akan ada yang namanya adaptasi sekitar berapa kilo lah buat kita kayak ngerasain gasnya ini aneh segala macem gasnya remnya buat ini maksudnya walaupun gua udah biasa bawa mobil nih bawa mobil Matic nih mobil Matic lainnya pasti akan terasa juga pasti beda-beda kan rasanya iya nah lu kalo lu waktu awal awal gimana nih langsung gua emang dari dulu tuh suka bawa mobil-mobil tua oh angkot apalah langsung bisa ini mobil Puso truck aja bisa gua simnya aja yang gak ada taruh gua ini pak ya mari gua arahin kesitu takutnya udah tutup gen kalo tutup aduh alhamdulillah dong hahaha rejeki harusnya bisa ya masih aman lah jam 4 ya jam 4 lu kenal masang velv sejam kok bentar itu mah iya sejaman paling lu kenapa kenapa konten lu jadi mobil-mobil gen kenapa mobil iya karena awalnya triggernya tuh gara-gara gua dapet emang hobi dapet ini an dapet endorsean apa namanya mobil mati pras lu yakin gak lu keluar ini gen ya kagalah ya udah biar gue yang bawa lancing hahaha tok anjel tok dah coba-cobain ternyata gak sejago itu bawa mobil ini gua itu rem sama tempat setirnya terlalu mepet nah gini kalo angkut bawa mobil wah dia mati sumpah gila nih orang tadi apa pertanyaannya itu kenapa lu pilihannya ini sekarang jadi konten mobil awalnya gara-gara gara-gara itu tutupannya kali ya gak bersih kenapa ya awalnya gara-gara gua dapet endorsean mobil yang gua dapet unitnya langsung tuh ya gitu terus gua wah gila ternyata kayaknya otomotif ini lumayan kenceng nih untuk untuk buzzer untuk apa kayak gitu-gitu tuh oh lu kepikiran langsung kepikiran tuh gitu untuk mencari cuannya kayaknya gede nih gitu terus dan gua sebenernya juga sangat gua suka gitu nontonin konten-konten mobil kayak Fitra Eri Ridwan Anip segala tuh karena lu berarti emang suka otomotif mobil iya gua suka termasuk motor termasuk motor gitu jadi karena kesukaan gua dengan motor kesukaan gua dengan kayak gua seneng aja tuh ngeliat apa konten-konten mobil gitu gua cobalah kayaknya gua seru udah bikin konten mobil gitu akhirnya gua bikin konten otomotif gitu makanya emang mobil pertama lu pribadi apa gen? yang punya gua pribadi karimun karimun itu mobil pertama lu mobil pertama gua karimun masih ada sampe sekarang? udah gua jual karimun jual terus gua sempet beli Chevrolet Trax oh yang merah yang merah oh iya gua liat mobil lu beberapa ada yang merah kenapa lu pilih merah? lu suka warna merah emang? suka aja gua dulu olden gua pertama gua olden bokap gua itu warnanya merah warnanya merah warnanya merah jadi gua emang suka lah sama warna-warna merah gitu untuk mobil suka warna merah tapi untuk gua tau gua paham kok gua paham kok kita tuh harus puter balik langsung lewat sini sih iya hati hati oh karena itu lu suka yang merah iya suka merah seneng lah mobil warna merah mobil tuh gua warna kalo ga merah hitam dah udah itu aja gua putih? putih? putih ga terlalu gua biasa aja? biasa aja karena putih itu lu kombinasinya agak susah maksudnya kayak kombinasi untuk kaca tuh mobil putih kaca hitam itu tuh kayak ga begitu ini jadi biasa banget gitu mobil putih tuh cocoknya tuh kayak kaca-kaca-kacanya ga terlalu gelap gitu yang kayak agak-agak bening gitu tapi kan biasa cewek gen yang merah-merah gitu gen engga cewek mah putih lah biasanya? iya cewek mah putih sekarang mobil merah lu apa? Mazda Mazda? iya Mazda 6 oh itu Captain Seed juga? engga itu kan wagon itu kayak mobil sedan biasa ah kenapa lu suka Mazda gen? sebelumnya juga Mazda kan? sebelumnya gua punya Mazda tapi Mazda 5 waktu itu itu gua punya Mazda 5 awal gara-gara gua pengen punya mobil keluarga yang murah lah karena kan tracks kan 5-seater kan? iya betul nah terus gua pengen punya 7-seater nyari-nyari yang murah yang dulu pasaran 180 juta iya itu ketemu sama Mazda 5 eh iya Mazda 5 dia itu udah elektrik eh apa sih? pintunya elektrik door door itu pintunya udah elektrik elektrik door apa sih namanya itu ya? iya pokoknya elektrik city door itu mau gua bikin disini gen loh keren kan? makanya pas gen ini mobil akan gua bikin keren-keren sumpah tapi lucu sih mobil-mobil angkot tapi mau dipanen hampir ratusan juta kayak P My Ride gitu lu bikin betul lu gak sadar kalo ini nih lagi kempes parah nih di belakang tuh dia kayak begini nih dari tadi lu lempar kanan lu serem banget gua suka lempar kanan ya karena dia manting miring terus nah tuh kan kanan ada mobil ngebut mas Alepras gak apa-apa aman sama gua terakhir sama Mama cuma kamera mati karena duang jatoh ini kedua kali nih gua keluar lagi nih eh ketiga sebelumnya sebelum sama Rin oh lu di oh lu di komplek-komplek aja komplek-komplek doang oh karena kenapa begitu kalo seandainya diliat sama anggot lain gimana oh lu takut males satu satu lagi ntar takutnya mati di jalan kering kan iya bogok nah itu gak bisa ditebak ya kadang udah dibenerin mobil tua lah itu gak ada lagi itu bakal ringki iya 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 lu gak ada keinginan beli mobil antik apa ada gua gua pengen banget tapi gua sekarang ngeliat harga mobil antik mahal banget ya kayak Holden tuh gua inget banget dulu bokap gua beli 15 juta di tahun berapa 15 juta nya? 2003 mobil tahun 64 itu harganya 15 juta dulu inget banget dulu jual Supra X sekarang? sekarang harga Holden itu gua ngecek-ngecek ada yang 60 juta 60 juta? iya udah 8 enggak udah pering cepek apa kalo ada 120 juta 120 juta gua ngeliat anjir mau perawatannya makin ribet dong gen begitu gen perawatan apa? itu juga kalo ada yang jual masalahnya lu kalo lu emang paham mobil? ya gak paham-paham banget lah cuman gua aki dimana gimana masang aki kagak kalo itu mah kagak ngerti gua terus apa yang lu mengerti? yang mengerti kayak kayak nyaman misalnya kayak contoh nih upgrade mobil mobil sekarang lagi ada mobil apa yang baru sekarang tuh yang lagi viral tuh mobil ada Omoda 5 dari Cherry terus ada ya inovagenics hybrid ini Cherry atau Carry? ini Carry bedanya? ya kalo Cherry itu nama pilihannya brandnya brand Carry tipenya gua malah dulu tuh sempet mikir yang Cherry-Cherry baru keluar tuh ada yang SUV ya Carry? ada SUV itu ada Tiago ada Tiago sekarang tuh ada Omoda 5 kalo yang lagi rame ya terus yang di 2023 akhir kayaknya nih ntar bakalan rame lagi nih tapi si RV kayaknya gak begitu ini si RV sebenernya gua mikir si RV hybrid tuh bakal keluar 2023 di Thailand udah keluar nah kayak gitu-gitu tuh gua tau tuh anjir lu sampe tau mobil ini akan keluar iya kayak nyari tau lah ngorek-ngorek gitu oh berarti emang hobi lu begitu nah hobinya ini emang dari kecil hobinya tuh gara-gara gua suka deh ngeliat mobil ini emang dari kecil atau pas udah udah kayak gini setelah ya setelah ada uang lah pasti karena kan gua awalnya gua mik karena gini ketika lu punya uang tapi uang lu tuh gak banyak-banyak banget lu pasti mikir gimana cara dapet dapet mobil yang enak dengan uang segini makanya gua ketemu Mazda 5 itu mau dengan uang yang tidak begitu besar 180 gua bisa dapet mobil yang rasanya kayak odisei Mazda 5 tuh kayak odisei odisei berapa ya? odisei sekarang 210 kalo untuk yang tahun tahun lama tahun 2006 2006an kalo yang tahun baru kalo yang baru-baru ya itu 600-700an pilot seat gak sih dia? ada yang captain seat captain seat captain seat dia captain seat dia hampir mirip sama alphard cuman bedanya dia lebih ceper maksudnya lebih pendek kalo alphard kan tinggi kan? wih lu paham banget ya gennya dimensinya gua tuh selalu banget tau sama lu tuh kayak stand up juga otomotif juga terus dukun juga ngerti-ngerti aja so tau-sok tau aja gua mah kalo dukun tuh so tau kalo dukun itu gua gak bisa nolak udah berapa kali gua bilang itu turunan itu ada ya maksud gua gua gak minta kalo kayak dukun-dukun gitu ya gimana sih kayak lu lah kayak lu lu pengen tinggi tapi lu dikasih tinggi badan segini lu pengen tinggi 180 tapi lu dikasih misalnya 170 doang kalo tempatnya kayak lu ya gua mau gimana? ya kayak begitu gua gua pengen normal gua pengen nih gua misalnya kayak gua di tempat gelap ya gua ngerasain gelap doang tapi tidak merasakan ada kayak sesuatu yang lainnya yang lainnya gitu mending kita ngomong otomotif aja deh ya kayaknya itu lebih baik deh gen gak maksudnya dimensi lu langsung berbeda gitu gen kalo tadi kan otomotif lu terus kalo udah itu kayak ada setua aura yang nih temen-temen ya tadi di depok hujan hujan parah gila teres ada di vlognya Arif terus tiba-tiba si Rigen tiba-tiba si Rigen kayak megang-megang langit geser kesitu walaupun pas awalnya deres walaupun gua sempet liat lu pake payung tadi kan yaaa itu sempet gua pertanyakan kenapa dukun hujan dia kan pawang hujan pake payung ya jawabannya itu kering jawabannya kering tadi liat di vlog Arif kalo gak percaya gua gak percaya anda kalo masalah hujan jujur ya gua gak bisa ngeberhentiin hujan tapi gua bisa membantu untuk kayak kapan nih tau nih bakal kering go ini bakal ini gitu gua bisa lah ngerasain kayak gitu-gitu ya kurang lebih sebenernya kayak BMKG gua cuman gak yang bisa ngeberhentiin kalo berhentiin itu mah kayak karena gini hujan itu berkah yang butuh bukan cuman kita berdoang kita berdua doang yang butuh banyak mungkin ada petani-petani yang sedang kekeringan membutuhkan hujan gitu jadi yaudah biarkan aja hujan biar lo tumpah gitu kalo misalkan lu minta hujan untuk ini gitu sih kalo gua prinsipnya ya tapi gua lumayan kayak kaget sih tadi dengan kering-kering-kering yang masa jadi kering yang masa jadi kering yang kering jadi semangat itu wah gila sih tadi itu gen sugesti alam itu sugesti alam itu sugesti alam itu sugesti alam itu gue percaya lo orang baik sih tapi ini serius beli pelg nih udah mau nyampe nih gen iya serius lu beneran ga kalau berguel zeril mungkin bikin konten temen-temen ya iya dari konten dia pindah ke mobil gua harusnya cuma Cuma kejar setoran ngobrol-ngobrol doang. Iya. Wah kan soalnya tadi. Sebelah kanan kali. Gak sebelah kanan. Oh ini kali nih. Oh ini nih. Wah gila. Wah gak rame nih. Rame kali peras, ini peras gak usah kali. Lu gimana sih udah nyago? Ini tayangan gue cuma 17 menit loh geng. Ya gue mah ayot. Yang biasanya setengah jam. Ya gue mah ayot, cuman maksud gue nih kayaknya rame gitu. Ya Allah, copot nih gopro nih copot dulu nih. Seada-adanya aja udah syuting. Seada-adanya aja udah syuting nih. Coba copot gopro nih gue udah di tempat velg loh geng. Udah kali. Ini mah rame bener. Yakin loh. Gimana angkot loh dateng kesini. Anjing. Ya maksud gue ini rame. Loh itu cuma satu doang. Gapapa lu maksudnya gapapa, kalo gue santai. Enggak di elunya, guenya. Ya gue ayo, gue aman. Gue aman. Tapi elunya gapapa, maksudnya nunggu. Lu kan nakut ya. Enggak ini yang bayar gua. Ya enggak, gue yang bayar. Yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Gue yang bayarin. Tapi maksud gue, ya lu gapapa nih nunggu pasang velg gitu. Maksudnya gak mau nanti kapan gitu. Ya orang dibayarin ya gapapa lah. Enggak lu nya berat kali geng. Kalo gak ngobrol biasa aja. Enggak ayo gue pasang velg. Sebebel. Ya maksudnya, gue kan gak enak nanti. Apa? Wah, gue sama peras. Gue ada rezekimah. Gue percaya ya kalo gue beliin lu velg. Nih apalagi velg yang... Enggak maksudnya lu pasti tau dulu. Nyalain, nyalain. Nyalain, nyalain. Nyalain, nyalain. Nyalain. Eh kasih tau dulu maksud lu apa buat... Beliin velg. Enggak orang-orang mikir, ah si plus gemis gemis gemis. Enggak ini gue, kan tadi kan gue yang nawarin. Lu mau ganti velg. Ayo. Karena tadi awalnya dicerita. Enggak gue bilang, gue rencana hari ini emang mau ganti velg. Mau ganti velg. Iya kan. Tapi karena lu datengnya siang. Iya. Yaudah nanti gue ganti. Terus tiba-tiba lu ngomong. Yaudah gue bilang, yaudah gak apa. Gue tayangan sih, ame sih kalo emang bener. Ya gue mau tayangan kan. Gue juga kebutuh. Gue tayangan sih ame sih. Karena kiri peras. Gue percaya ya. Bisa jadi jari ya peras ini velg. Kalo misalkan velgnya lu pake buat kerja. Emang buat bikin konten. Buat bikin konten. Ya kan gue jadi dapet. Gapapa gue mah. Lanjut. Tapi harganya jangan yang ini lah. Permisi. Mau beli velg? Velg. Ini apa sih? Yang atas doang velgnya. Yang ini? Buat Kak Kerry. Buat yang Kerry. Saya kan tadi sempet nelfon pagi. Nah saya mau ngambil. Cuman sekarang. Namanya Rezekiah. Dia yang bayarin. Gak boleh. Tuh. Ya gak harus dikasih tau ke mbaknya lah. Kalo gue yang bayarin. Gue makasih banyak sama lu. Ya maksudnya gue mah juga ikhlas. Gak usah sampe semua orang harus tau kalo gue yang bayarin velg. Tinggal pilihkan gue ya. Apa? Tinggal pilihkan gue. Ya gue juga tanya dulu maksudnya. Berapa harga yang lu pilih. Jangan asal pilih. Wah ini lucu banget mau beliin. Naker harga orang. Gagak maksudnya. Lu gila kali kegak ngirang ngirang mah. Lah. Ini cuma ada tinggal ini doang kalo harganya. Iya. Berapa nih bang? Cobain aja dulu. Cobain ya. Kayaknya saya suka yang. Oke deh orang yang beliin deh. Lu mau yang mana? Yang ngonain loh. Jelek. Lu mau yang merah. Jelek merah. Aneh merah. Tapi semua ada. Ada merah-merahnya. Mana ada? Dalamnya ya? Itu dalamnya doang. Ini atau itu? Ini ya? Ini kali nih. Ini nih boleh nih. Mas boleh pitingin yang ini mas. Tinggal ini doang ya? Iya. Ini 14 ya? 14. Kalo 15 nya? Emang muat? Emang bisa? Oh bahannya ga muat ya? Emang itu aslinya berapa sih beres? 12 kali? 12. Ya Roman-Roman ga jadi nih. Ya kalo misalkan ga jadi ganti pelek isi angin dah. Bisa kali ya? Cobain dulu aja. Berapa nih? Ini berapa? 12? 12. Buset. Cil banget ini. Coba dites dulu aja deh. Iya. 14 tapi bannya aja deh. Pake ban yang ini. Eh jadi? Si Ocin mana? Enak? Gua gatau maksud apa ya dia ya. Gak berin aja lah. Bisa ga mas? Udah ulan sih bisa. Bisa. Sama mbak. Sama mbak. Iya. Banyak ban baru. Iya kan. Ada donatur bang? Apa? Ada donatur. Tiba tiba ada donatur. Nah gua kalo gini yang kamarnya yuk. Ini enak bro gue ya. Kita kepikin kalo dibeliin emang. Ini bagus sih bro. Kalo yang ini bro. JDM jadi mobil lu keliatannya kayak mobil-mobil Jepang gitu. Ya panis design modification. Bannya ini? Gak tau. Gak ada yang ini tipisan. Makanya. Ban Yokohama lah yang bagus langsung. Sekali nama ban lu gua. Ya harusnya gitu lah. Ya iya kan. Bannya yang bagus. Masa velg doang lu beli ini ngapain? Ya iya makanya langsung nge-ban. Aneh banget emang bawa-bawa kaleng gua. Ini ada SSR. SSR juga lu bayang. Mana SSR? Tuh. Kayak BBS. Gak muat. Udah ini aja. Yaudah antara lima ini. Tapi ada merah-merah ini. Bang ini bang. Ini bang. Cepat bang. Sudah tidak sabar. Mumpung orangnya. Belum sadar nih. Gua sampe malem juga gua akan selalu sadar. Slow. Kasih pak. Fittingin pak. Langsung pasang lah. Fitting. Fitting langsung. Yang mana tadi bang? Yang ini bang? Yang ini bang? Ini. Ya. Berapa itu kak? Sama ban? Full set. Berapa? 6 juta doang? Sama ban? Sama ban? Sama ban 6 juta? Alah 6 juta doang lu. 6 juta doang? Ya gua gak masalah. 6 juta. Orang acara sahur ini berbagilah kan gitu. 6 juta? Acara sahur setiap hari. 6 juta sampe ngikut sepatu. 6 juta sampe ngikut sepatu. 6 juta ngikut sepatu. Iya 6 juta. Fitting dulu. Langsung ngomong nih. Meraknya Astro. Scott Light biru nih kalo mau. Iya. Biar menutup. Ini bisa di Scott Light biru bisa kok. Iya. Bisa, tidak bisa. Ini merknya gak tau tapi ya sudah lah. Murah nih. Gua juga kebetulan adanya cuma ini. Karena yang lain gak muat gen. Mau gua minta yang 18 juta. Enteng sini juga gak terlalu berat. Hah? Enteng. Yaudah ini aja nih. Amaban 6 juta. Yaudah. Langsung. Nanti dulu pasang dulu. Ya udah sabar. Gua mah gak takut gua digertak-gertak gitu. Sikat. Lu mau ganti ban? Ganti. Ganti pelek? Ganti. Yang penting kontenin. Jangan sampe apa-apa. Udah dibelindinin kagak dikontenin. Rugi bandar gua. Berbagi-berbagi setelah kagak dikontenin. Rugi gua. Harus begini kayaknya kayaknya. Biar apa? Hah? Biar apa? Biar seru. Iya. Beneran lagi anjing. Ganti dong. Tau nih. Lu yakin Pras? Modelnya yang itu. Modelnya yang itu emang sisanya itu. Ya maksudnya kan ada tempat lain. Siapa tau. Ah gimana? Gimana sih lu? Ya kagak gua ingin lu doang. Takutnya ntar udah dibeliin. Ternyata modelnya gak cocoknya sama gua. Cocok. Ya ntar coba fitting aja dulu dah. Ya udah. Takutnya lu kagak yakin. Lu mulai ragu nih ya mulai ragu. Gua mah kagak ragu. Lu takutnya. Tadi. Orang pas dia ngomong 6 juta lu. Santai gua mah. Yaelah 6 juta. Ada rezeki mah percaya gua. Gua juga percaya ada rezeki. Cuman kan kalo begini kan. Apa? Kayak surprise gitu buat gua Genny. Makasih banyak loh Genny. Lu gak apa stress gini jadinya. Gakak stress. Gakapa lu diem. Gua cuman gak. Kan gua lagi lemesan puasa gitu. Ini gua lagi ngeliatin nih orang masang ini. Yang bayar dia. Gua masih gak percaya gua. Lu itulah. Lu tuh gak percaya sama temen. Susah. Kasian banget peleknya soalnya pelek kaleng. Iya saya mau ganti. Lu tau gak tuh kalo buka eh masang inian. Masang dan buka. Gini 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 kan. Ya tau gua. Ya masa masang itu dong gua gak tau. Oh ya udah bagus. Pengapian angkot dari kabel mana? Apa? Pengapian angkot. Ada dua nama kabelnya. Kabel apa? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Sama. Gak tau. Pikir tau najis. Mesinnya. Tau gak lo. Berapa cc di mobil? Seribu. Rho. 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 Gak tau gua. Rho. Rho. juga ya yang bintang 14 bukan karena dia datang yang ini nih mulai ujung dan samping kirinya yang bintang mana yang 14 Bang ini Oh itu 15-15-15 tapi bisa masuk ke sebenarnya ke mobil segitu nggak bisa aja punya PCD Fortuner Oh ini Fortuner yang bisa masuk sebenarnya kalau 15-15 yang putih mana? putih mana? paling ini lah ini masuk? itu masuk masuk yang double masuk semua bisa nih kalian ngertian nih? ngegesek nggak? ngegesek pasti parah? pake dudukan sop Pak pake dudukan sop aja kalau mau apa ya? pake dudukan sop dudukan sop? ya kan nggak di sini juga bahannya terlalu bulet harusnya bahannya pake ban yang tipisan lagi Bang boleh tes juga nggak yang itu? ini bisa 15 tapi gestrik ya kan lu juga nggak pake ngebut sebenarnya mah kalau buat konten doang emang lu buat pake balap-balapan? bukan tapi kalau dia kalau gak begitu bukan itu taksikan banyak kemakan oh banyak kemakan iya bekas karena ya kalau kemakan itu sayang malah habis malah dipor oh cebul veletnya bukan bannya bukan bannya juga lama masih dipor karena kan ngegesek ini tipis lama-lama coba ya kita lihat dulu ini kayaknya lu nggak yakin sama yang ini deh kalau nggak yakin bentar aja kapan ganti lagi iya janganlah sekarang lah lu kayaknya nggak kayak ini kayak masih bingung iya bingung bingung iya bingung kayaknya lu kayak nggak suka orang fitting malah nggak boleh lu suruh milih-milih lu takut lebih mahal lu takut lebih mahal kagak tapi kagaknya takut takut banget ya mahal pak kagak ada setakut pak maksud gua takutnya lu kayak ntar udah dibeliin anjir baru sehari dua hari kayaknya gua cuma nafsu cuman pengen ini doang dah gara-gara regen doang dah takutnya gitu bukan karena ada yang menawarkan gitu gua juga emang pengen iya lu yakin maksudnya yang ini gua mau cari yang lain karena kesempatan nggak kecuali lu kasih batasan pras angkanya segini aja pras gitu nggak papa nggak usah lah lu kayak ya ilah pras lu ngeraguin gua banget gua kalau yang amat temen mau depres apalagi nih kebutuhan lu buat konten ntar lu kan bisa ceritain ke orang-orang nih dari gua bangga gua nggak bisa bang apa-apa kalau nggak bisa ya lah lu kan mau di apa hari kalau nggak bisa iya dipaksain iya jangan lah bahaya ya kan ini lu yang beliin nanti kalau rezeki gua ada lagi gua beli yang bagus gitu buat ini aja gua udah seneng kok ya berarti lu nggak seneng ya kenapa lu diem lu kayak nggak seneng-seneng banget kan gua pengen bikin lu he nggak bisa ya bang ya goyang ya muter ya bangnya ya bang ya laban emang muter mobil biru velg merah gimana ya konsepnya waaah anjir keren banget widih aman kena kas berarti pasnya di empat belas kalau di lima belas no nggak kena bang nggak kayak nggak niat bang bukan nggak niat bang sih meniar lu nggak suka mobil gua diganti velgnya suka kan gua yang nawarin pras silahkan kalau kata gua nih ya menian yang itu tuh yang jari-jari lebih banyak jadi lebih keliatan fix bang ini oke velgnya kan ukuran sama tapi kayaknya yang itu deh bang yang ujung bang yang ujung bang yang ujung bang yang ujung bang nggak usah fitting lagi langsung sikat bang nggak yakin lu nggak mau fitting lagi dulu nggak 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 langsung pokoknya ini bang fitting dulu ayo ya bang berapa bang yang itu 6 juta totalnya disini bayar ya pasang dulu aja ntar aja bayarnya terima kasih bapak Rigen gokil wess wess tadadadadam terima kasih bapak Rigen eh komong sepatah kata dua matah kata terima kasih santai wess tim liban leka ga tanya pasti uang pastinya lu kenapa sih gua kagak ini tim gua kan ketinggalan di rumah lu takutnya dia nggak tau rumah lu nanya harga dulu gua kan nunggu itu tadi sini dulu nanya harga dulu kak berapa kak semua itu total total bang pelok pakai aksesoris freezer baut itu 6 juta pas 6 juta pas bang mbak apa jujur nih kita udah udah panggil udah sampe lupa nih siapa yang di depan sampe dipanggil bang mbak kita kan banyak followersnya hahaha ga bisa diskon lagi tiba ga ada diskon itu udah diskon wah makasih diskon segitu ya udah nantinya pasang bayarnya pas udah pasang ga biar paham 6 juta ya 6 juta kan pas kan yaudah lu kan panik banget kita ngapain ngomongin diri sendiri gue mau ngapain panik santai nih kalo mau nih fitting taruh belakang ban belakang nih biar lu ngeliat langsung depan belakang press mana ini yang ini fitting pasang belakang ban belakang ga usah di fitting langsung aja kenapa harus di fitting lagi biar lu ngeliat depan belakangnya ga udah udah begini aja nih liat nih velgnya nih keren banget nih tuh velgnya masuk pasti menurut gua keren sih cocok ya happy nge lu happy lah terima kasih keren ya udah bayar dulu tadi bapaknya bapaknya bilang bayar dulu aja apa bayar dulu iya om lo iya banget lagi juga ga mungkin kabur kali orang mobil lo masih disini anjir keren banget keren banget lu coba dulu coba turunin ini gua nyari gua nyari bukaan lu bentar nyari bukaan bentar ntar bocah-bocah aja beli lu mau kemana bocah-bocah aja beli anak-anak gua juga mau buka kan gua juga buka puasa ini sini dulu ngonten ntar lu review dulu sedikit bentar kan anjir bagus banget gua bentar tadi bukaan bentar bukan dimana nyari minum enggak bocah-bocah aja nyari minum doang disini doang press beneran sekitaran sini aja nih ntar gua balik lagi yailah takut amat ya main main konten kan lu main main konten apa sih bentaran doang gua buat nyari bukaan puasa bentar beneran ya Allah anjing nggak percaya banget ini dulu kelarin ntar gua beliin sekalian punya lu buat buka puasa gimana sih ini di Margonda ini nggak ada di pinggir jalan gen ya makanya cari ini minimarket balik lu ya balik ya ampun dia lu juga punya aura-aura feeling enak anjir ya Allah lu takut di prank-prank gitu ya ya ampun pras itu mainan-mainan beda gua kalo sama lu main sama real-real aja kecuali gua konten sama siapa gitu baru deh tuh gua ayo prank-prangan gitu kalo sama lu ngapain aneh banget nge-prank nge-prank udah bentar doang gua nyari bukaan mana sih ditona eh ini disini aja yaudah terserah lu udah pegang aja maksud gua ngapain lu ngantong-ngantongin pegang gitu lu nggak balik lu nggak balik fix lu nggak balik kok nggak balik sih iya jub-jubnya gua gua balik ya ilah kayak nih bentar 6 juta ini gen jubah-jubah candal lu iya gua nyari bukaan pras pelaman main di tv jadi begini gua nyari buka puasa doang ntar gua balik lagi noh nggak masuk akal lu kenapa lu kenapa ga bocah-bocah nih sebanyak ini bocah kita siapa siapa ini apa ada si libi ada ini tim gua bisa beli juga kan gua ngambil duit dulu ke ATM duitnya di ATM ngemeng ngemeng nongongeng mereka kan nggak tau pinnya beneran gua ngambil duit kata yang sekalian gua nggak megang uang cash udah jarang megang uang cash ya kan bisa di transfer atau disini kenapa harus siapa yang transfer ya lu lah kok lu nanya siapa yang transfer lu transfer ke siapa ke orang itulah lu kesempatnya belanja ini gua bayar bentar gua balik lagi lihatlah kalaupun gua pergi lu bisa telepon gua bisa minta transfer takut banget bentar doang gua nyari ya ampun transfer jaminannya apa lu jaminannya apa dah lah kok gua lu yang ini lu yang mau beli ini gua balik lagi press ngapain gua kabus pada 6 juta ya enggak 6 juta doang press balik lagi gua beneran gua nyari buka kuasa gua nyari buka kuasa gua lihat aja gua tunggu sini gun bentar gun kalau nggak mau gua gun suruti gitu bebas gua mah cuman dikasih ini di puasa juga nih tuh kan pasti dikasih pasti balik ke lu balik gua telepon bini lu kalau nggak ini telepon bini lu beneran 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 udah ga usah buka udah yaudah buka situ lah kan gua juga puasa gen ada yang putih nggak disini ya ada lah yaudah gua bukaan putih aja bagus nih lu lihat dong lu panik orang masang ini panik siapa yang panik sih orang gua dari tadi keren gua bilang maksudnya gua cuman mau nyari air anget peras bener teh teh anget gitu sama gorengan udah bentar bentar paling disini muter balik sekali muter balik kebalik lagi gua beliin sekalian bocah-bocok gua iya beliin gua beliin pada mau gorengan aja ya yang ada aja pokoknya lu balik pokoknya lu balik duitnya mana iya balik jangan santai tunggu sini lu juga jangan kabur jangan pulang gua gimana mau kabur mobil gua disini ya makanya lu tungguin lucu banget lu iya makanya bentar nungguin gua ikut lu mah ikut ya terserah lu maksud gua gini pras lu disini lu review mobil lu dulu maksudnya lu cobain dulu enak gak velahnya kena gak lu cobain masuk sama anak-anak gua nyari makanan buat buka kuasa ntar gua balik lagi auranya udah gak enak udahlah lu tuh selalu gak percaya bentar doang noh gak mungkin lah gua kabur 5 juta doang gua sampe merusak pertemanan telepon dulu bini gua ini apa bini gua udah gak enak eh mam ya ini velg si Rigen yang bayar ya lu kenapa ya emang dia bilang tadi gitu gak apa-apa mam lu kenapa manggil mam ke mini gua kirimin aja apa kirimin aja nung gak apa-apa udah gak santai aja soalnya gua ya lumayan lah buat konten cuman Pras gak percaya nih sama gua udah biarin aja dia katanya mau cari tajil bentar kalo gak balik ya berarti kita yang bayar piling aku udah mulai tidak enak tapi awas gak balik aja udah balik Pras bentar gua jadi tampil yaudah yaudah anak lu kalo ada yang mau ikut ikut dah bener dah kalo ada yang mau ikut anak-anak gua tinggal dua lu kan dua tiga dua orang eh dua orang satu kamera satu audio lu kalo mau review gimana ya kan yaudah bentar doang ntar gua beliin anak-anak lu takut banget ya supaya yaudah pergi ada apa sih di dalam kaki dia ada apa deket sini di dalam kaki dia ada apa gak ada gak ada makanya lu mau beli apa disini gak ada ya bentar makanya gua nyari sebentar nyari bentar udah siapa nama dulu ya bentar sih bal 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 iya pokoknya lu tahun jawab kalo disini suruh pergi aneh-aneh gua gak mau bal iya nih bini gua nelfon nih halo ini aku deng halo iya ini rekeningnya dong biar rekeningnya katanya Rigen yang bayar mah biarin aja santai gua ini emang sekalian konten gua kan jadi udah lah santai belak doang ini cuma 6 juta kok harganya cuma gua tuh sebenernya gak masalah bayarin 6 juta cuman yang gua kecewa pasti kayak gak percaya sama gua udah 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 balik lagi 30 teman iya tengah jam kok bentar ga nyapes tengah jam 15 menit gua udah balik lagi biar enak aja feeling gua sih gak enak katanya dia mau bayar oke terus gak jadi gak tau feeling gak enak aja emang dia begitu nih peloknya udah diganti udah jadi bagus gimana liat oke gak harganya ya lumayan lah 6 juta ya buat awal gua pengen coba-coba dulu Ya semoga aja dibayarin Udah setengah jam anjir Udah setengah jam gen Apalagi Pras Bercanda kan lu sama gua Halo bercanda kan lu Apa Dimana udah setengah jam Susah banget Pras ini nyari Kayaknya gua nyari ke daerah Nyasar gua Lah tiba-tiba Ah Anjing Bangsat emang buat konten doang kan lu Ini angkot gua gimana nih Ini kan enggak Ini aja lu bayarin dulu Ntar rembes Rembes sama gua Rembes pala lu Rembes bocor Enggak lu Lu bayar Ntar gua bayarin Ntar gua bayarin Ntar gua kasih duit lu aja Balik Ya bang Ya oh gua gen gen Udah kebayang sama gua Udah Udah Mbak bisa transfer gak mbak Bisa Bisa Emang karena dia tahu Hari ini gua bakal ganti velg Makanya Pinter dia emang Berapa nomor rekeningnya mbak BCA bukan ini Udah 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 Anjing gua ya Gua Gua yang bayar ternyata Bentar mbak Tadi kan gua Nelfon si Indah tuh Nah Si Indah bilang Kamu katanya mau ganti velg Velg sendiri bukan Belum diganti Dibilang begitu ya Gua kepikiran Oh iya velg gua aja belum diganti Kok gue gantiin velg lu ya Gitu Nah akhirnya makanya Gara-gara itu Akhirnya gua nyari pejir Bacot lu bacot Bacot Akhirnya apa yang harus Sendiri bang Akhirnya apa yang harus Gakak jelas Menurut saya kakak jelas Pokoknya hari ini Emang niat mau ganti velg Tapi dengan konten dia Kayak tadi Apa sih ini gen Ya Allah Apa sih lu gen Sumpah gen Lu nonton ini harus gen Gua yang bayar akhirnya Tapi gak apa-apa Emang rencana niat gua Dari awal mau bayar Cuman kan dia nantangin Bayar Wajar Allah sih bang Ambi bisa begini konten ya Aneh Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton Tua Kreasi Sampai bertemu lagi Angkot semakin keren Dan jangan lupa Comment di bawah Siapa yang harus kita undang lagi Sampai bertemu di Kejar Setoran Kejar 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 Setoranmu Kejar Lakukan Dengan Bahagia Penuh tawa Semoga Kejar Delah Ku Mendapatkan Tuahnya Sen Moto In Kejar Baik Ya Peace Peace Captij Si Terima kasih.